Pak Ahmad, andai kita mengamati begitu ya secara case by case, apabila ada masyarakat yang tentunya melihat ribet sekali untuk mendapatkan haknya pengembalian uang dan juga tidak bisa dijangkau begitu baik ke kepolisian, ke Indonesia, apabila masyarakat tersebut dengan segajah menyebarkan kembali uang palsu tersebut, apakah bisa dikenai hukuman? Pak Ahmad? Pak, apabila kita sudah mengetahui bahwa itu adalah uang palsu kemudian kita edarkan lagi maka ini ada dugaan tindak pidana perlu saya sampaikan bahwa beberapa tindakan yang kemudian dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan uang palsu ini yang pertama itu adalah memalsukannya, jadi yang mencetak, yang menggandakan, ini adalah salah satu tindakan yang dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana berikutnya apa? berikutnya itu adalah menyimpan secara fisik dari uang palsu ini sendiri, itu juga dikualifikasikan tindak pidana yang berikutnya itu adalah mengedarkan dan membelanjakan, ini juga termasuk dalam kualifikasi tindak pidana kalau detail pasalnya bisa dilihat di pasal 375 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP selain itu tindakan kita membawa atau memasukkan uang palsu keluar atau ke dalam wilayah NKRI itu juga bagian dari dugaan tindak pidana maka kalau masyarakat sudah mengetahui bahwa satu uang itu adalah uang palsu dan dia kemudian mengedarkan itu atau membelanjakannya maka secara konstruksi hukum pidana itu termasuk dalam kualifikasi dugaan tindak pidana dan ancamannya juga lumayan 15 tahun maka menurut saya langkah yang paling bijak itu adalah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi kita menunjukkan intikat baik kita dengan melaporkan ke instansi-instansi yang punya kepentingan kepentingan misalnya bank atau kepolisian atau bank Indonesia itu mas oke baik tapi anda yang menurut anda begitu ya mana juga sampai saat ini ternyata peredaran uang palsu masih cukup marak terjadi khususnya di momen-momen dengan peredaran atau momen peredaran uang yang sangat tinggi di momen lebaran ini juga masih terjadi anda mengamatinya untuk secara ancaman pidana apakah memang ini perlu ditingkatkan kembali atau sebetulnya anda melihatnya sudah cukup Pak Hamad kalau menurut saya ancaman pidana sebesar apapun ini pasti kalau misalnya penidakannya tidak tegas juga akan bercuma ya dan menurut saya di undang-undang nomor 1 tahun 2023 khususnya di pasal 374 dan 375 itu pidananya juga cukup tinggi ya 10 tahun dan 15 tahun dan dalam hukum pidana 15 tahun itu sudah maksimal makanya sebenarnya bukan lagi kita berbicara tentang ancaman pidana tapi gimana kita melakukan tindakan-tindakan yang itu menjadi satu kesatuan tindak pidana yang berkaitan dengan uang palsu ini bisa dimulai dari membuat uang yang kualitasnya lebih tinggi supaya susah untuk dipalsukan gitu kan dan kemudian memberikan pendidikan ke masyarakat juga untuk peduli juga terhadap uang-uang yang digunakan untuk bertransaksi jadi kita juga sebagai masyarakat tidak boleh apatis ketika kita curiga terhadap satu uang gitu kan apakah palsu atau asli kita harus berani memvalidasi apakah ini palsu atau tidak kalau pun pada akhirnya kita ragu dan kita beranggapan bahwa itu uang palsu kita harus berani menolak dan juga berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib setidak-tidaknya tindakan ini bisa menutup ruang gerak dari pelaku-pelaku yang punya niat jahat untuk menghindarkan uang palsu selebihnya pasti penegak hukum ya baik itu kepolisian, kejaksaan, kemudian Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan ataupun Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah itu juga harus meningkatkan kinerjanya supaya keberadaan pihak-pihak yang melakukan kejahatan terkait uang palsu ini semakin sempit ruang geraknya Oke baik Pak Ahmad, masih bicara terkait hukum begitu ya, yang mana andai kita bandingkan atau kita komparasi hukum kita terkait uang palsu dengan hukum negara lain atau negara tetangga kita sebetulnya secara perbandingan apakah memang hukum kita sudah baik untuk menanggapi ataupun menindaklanjuti peredaran uang palsu Pak Ahmad? Iya menurut saya di semua negara mekanisme yang digunakan termasuk pendekatan penegakan hukumnya sama karena terkait peredaran uang palsu ini sudah ada konvensi internasional ya tahun 1929 dan Indonesia juga sudah meratifikasi dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1981 tentang pengesahan konvensi internasional tentang pemberantasan uang palsu beserta protokolnya jadi karena sudah ada konvensi internasional maka menurut saya pendekatan penegakan hukumnya sama dan menurut saya ini lebih holistik lagi penegakan hukumnya karena di antara negara itu bisa bekerjasama untuk menindak para pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan uang palsu ini Oke baik, Pak Ahmad melihat juga begitu ya andai kita perhatikan secara fisik apakah secara fisik uang kita juga riskan begitu terkena ataupun penyebaran uang palsu karena memang apakah memang bentuknya lebih sederhana dibandingkan uang-uang mata uang lain atau Anda melihatnya seperti apa sih Pak Ahmad? Ya ini harus dilihat dalam data yang dipunyai oleh Bank Indonesia ya apakah pemalsuan uang itu tiap tahun-tiap tahun makin bertambah atau makin berkurang kalau misalnya datanya menunjukkan bahwa pemalsuan rupiah itu makin bertambah maka berarti harus ada koreksi lagi apakah uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ini kualitasnya lebih bagus atau enggak kalau semakin banyak maka harus ditanyakan lagi berarti ini ada kemungkinan bahwa karena makin mudah dipalsukan ini kualitasnya kurang tinggi jadi perlu ditingkatkan lagi gitu Mas? Oke baik Pak Ahmad kita melihat dengan kejadian ataupun yang mana fenomena terjadi saat ini juga masyarakat saat ini lebih sering bertransaksi via digital Apakah menurut Anda ini juga meminimalisir dari peredaran uang palsu? Silahkan Pak Ahmad Itu menurut saya sangat-sangat optimal ya kalau digunakan untuk mencegah terjadinya peredaran uang palsu karena ketika semua transaksi kita lakukan dengan digital dengan e-money atau dengan wallet dan yang lain-lain itu menurut saya lebih tervalidasi ya karena pihak-pihak yang menyelenggarakan pembayaran itu memiliki izin dari Bank Indonesia maupun dari OJK jadi secara penyelenggaranya sudah tervalidasi dengan baik mereka juga punya izin gitu kan jadi tidak mungkin ada uang palsu yang beredar di sana gitu kan jadi menggunakan mekanisme pembayaran secara digital itu menurut saya langkah yang paling bijak dan paling efektif untuk mencegah terjadinya peredaran uang palsu semakin banyak Oke baik, berarti memang digitalisasi ini juga mengoptimalkan di mana pencegahan terhadap peredaran uang palsu Pak Ahmad, kita tanyakan lagi di mana andai kita lihat karakteristiknya mata uang kita dan juga mata uang sejumlah negara lain sebetulnya secara case by hukum ataupun by pelaporan Anda melihatnya apakah mata uang negara lain juga banyak dipalsukan di negara kita? Silahkan Jadi aturan hukum kita aturan hukum kita itu juga mencakup tentang pemalsuan uang negara asing ya jadi di penjelasan pasal 374 KUHP kita undang-undang nomor 1 tahun 2003 itu ditegaskan lagi bahwa pemalsuan yang diatur dalam pasal tersebut tidak hanya berkaitan dengan uang rupiah tapi juga uang negara asing kalau kita melihat dari aturan itu maka pembuat undang-undang ini menyadari bahwa pemalsuan uang negara asing di Indonesia itu juga banyak makanya kemudian konstruksi hukumnya dibuat sedemikian rupa supaya menjerat orang-orang yang memalsukan mata uang negara asing sebelum adanya undang-undang ini undang-undang nomor 1 tahun 2023 ini dulu pengaturan uang palsu itu kalau yang berkaitan dengan rupiah bisa dilihat di undang-undang 7 tahun 2011 kemudian yang berkaitan dengan uang asing itu ada di KUHP lama kemudian dengan terbitnya KUHP yang baru ini digabung jadi pemalsuan itu tidak hanya berkaitan dengan uang rupiah tapi juga uang negara asing untuk itu kalau dari sini saya lihat bahwa pembentuk hukum itu menyadari pemalsuan itu ternyata tidak hanya dalam mata uang rupiah tapi ternyata bisa dolar atau bisa mata uang negara lain yang diedarkan di Indonesia jadi menurut saya banyak juga mata uang-mata uang asing yang kemudian dipalsukan di wilayah NKRI dan diedarkan di NKRI itu mas